Majelis Kehormatan Partai Gerindra menggelar sidang pemeriksaan terkait dugaan pemukulan 2 DPJ Gerindra di Semarang, yakni Joko Santoso, terhadap kader PDI Perjuangan atau PDIP Supar Jianto, Minggu 10 September 2023. Diketahui, sidang dilakukan secara hybrid dan dipimpin secara langsung oleh Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habibur Rahman, di DPP Gerindra, Jakarta Selatan. Dikabarkan, Joko Santoso yang diduga terseret kasus dugaan tersebut juga hadir secara daring. Habibur Rahman mengatakan agenda pemeriksaan kali ini berfokus untuk mendalami kejadian sebenarnya dari peristiwa tersebut. Sejumlah saksi pun juga dikabarkan diperiksa, kemudian ia mengatakan bahwa masih ada 2 atau 3 kali lagi pemeriksaan lanjutan. Dia juga meminta agar para kader Gerindra, khususnya di Jawa Tengah, tetap tenang dan tidak terprovokasi. Beritakan sebelumnya, Ketua DPC Gerindra Semarang, Joko Santoso, diduga melakukan pemukulan kepada kader PDIP. Menurut Habibur Rahman, ada 2 level kesalahan yang diduga diperbuat oleh Joko. Pertama, apabila benar melakukan pemukulan, maka hal tersebut masuk ranah hukum pidana yang tentunya harus diusut oleh pihak kepolisian. Kedua, seandainya Joko tidak terbukti bersalah, tetapi dia melakukan intimidasi atau bersikap tidak sempat terhadap kader PDIP, maka hal tersebut melanggar sumpah jati diri kader Gerindra. Terima kasih telah menonton!